Polres Sukabumi Kota dan Forkopimda kembali mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota di malam takbir nanti agar tidak melakukan konvoy ataupun takbir keliling Kepolisian juga meminta warga untuk cukup melakukan malam takbir di wilayah lingkungannya ataupun takbir di masjid sekitar rumahnya Hal ini untuk menghindari kerumunan warga yang melaksanakan takbiran Selain itu juga dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota Selain takbir keliling, Polres Sukabumi Kota juga menghimbau agar warga melaksanakan sholat id di masjid masing-masing di sekitar wilayah rumahnya Kali ini dikatakan Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni dengan terus menghimbau warga agar mematuhi protokol kesehatan yang ketat seperti penggunaan masker dan juga jarak tidak berkerumun serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir agar COVID-19 dapat dihindari Diperbolehkan adanya takbir keliling ya Kami berharap pelaksanaan takbir dilaksanakan di masjid-masjid di setiap RTRW yang ada di lingkungan masing-masing Begitu juga dengan pelaksanaan sholat idul fitri dilaksanakan di masjid-masjid di lingkungan RTRW warga masyarakat masing-masing Dalam pelaksanaan sholat id nanti, kepolisian akan disiagakan untuk menghimbau warga agar mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaannya serta memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi warga yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat